Intro Nasib salah satu pemain PSM Makassar, Wiljan Pluim, ramai dikaitkan dengan beberapa klub, salah satunya Persi Bandung. Absennya Wiljan Pluim dalam beberapa laga yang dijalani PSM, menguatkan sinyal bahwa sang Icon akan pergi dari klub. Selain itu, kondisi keuangan yang sedang dialami manajemen PSM membuat gaji para pemain tersendat. Kondisi tersebut yang membuat pemain asal Belanda ini mangkir dalam beberapa latihan dan laga resmi yang dijalani PSM Makassar. Beberapa menyebutkan alasan Pluim mangkir karena masalah gajinya yang sampai saat ini belum diterima. Kondisi terbaru dari Wiljan Pluim diketahui lewat unggahan sang istri Marlinde Pluim di akun pribadinya. Meski tidak disertai dengan tulisan, namun caption dengan gambar bola dunia dan hati biru menjadikan warganet bertanya-tanya. Sontak hal tersebut membuat para netizen khususnya para supporter PSM Makassar heboh. Sebab warna biru menjadi ciri khas salah satu klub Liga 1, yakni Persib Bandung. Unggahan itu pun menjadi kode keras dari Merlin jika sang suami akan pergi dari Juku Eja. Ragam komentar telah membanjiri beranda Merlin tersebut. Dari banyak komentar menyebutkan bahwa Pluim akan segera merapat ke Persib Bandung. Menarik ditunggu apakah benar Wiljan Pluim akan berlabuh di Persib Bandung atau klub berwarna biru lainnya? Stryker Persita Tanggerang, Romero Vergonzi, siap menebar ancaman ke Gawang Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-14. Laga Persib menghadapi Persita akan digelar pada minggu di Stadion GBLA pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Vergonzi adalah salah satu pencetak gol dalam kemenangan telak 4-0 Persita atas Persib Bandung pada pertemuan terakhir di Indomil Arena pada 9 April lalu. Vergonzi mengenang kemenangan tersebut sebagai momen yang istimewa. Bagaimana tidak Persib yang kala itu baru saja dinyatakan gagal juara sejatinya masih punya kepentingan finish di posisi runner-up. Perjuangan Persib saat itu mampu dihambat Persita pada pekan ke-33. Vergonzi membawa pendekar Cisadani menang meyakinkan. Walau begitu, sang penyerang asal Argentina tersebut merasa laga di depan bakal berbeda. Pada laga ini giliran Persib yang akan bermain di kandang sendiri di hadapan Boboto. Tapi sekarang bukan itu fokusnya, karena Persib juga akan bermain di kandang dan kemarin itu main di kandang kami. Sekarang di Bandung, kalau bisa mencetak gol tentunya istimewa. Tapi hasil positif untuk tim itu yang utama tuntasnya. Pelatih Persita Tanggerang di Valdo Alves menegaskan pasukannya sudah sangat siap menghadapi tim tuan rumah, Persib Bandung pada pekan ke-14. Bahkan pelatih asal Portugal itu optimis, para pemainnya yang diturunkan nanti mampu mencuri poin di kandang Persib minimal 1 poin. Persiapan kami sudah sangat bagus dan sangat baik. Mental pemain kami juga kuat. Kami mau fokus untuk mencari minimal 1 poin di kandang Persib Bandung. Selama persiapan di Tanggerang, mental pemain kami seperti istimewa, karena mereka memang mau kerja keras untuk pertandingan nanti. Kemenangan menghadapi Dewa United dengan skor 1-0, diharapkan di Valdo menjadi pelecut pasukannya untuk kembali meraih poin di kandang tim lawan. Walaupun disadari jika Persib Bandung sedang dalam tren positif. Ini lagi dalam proses, nanti pertama kalinya saya di bench, tapi ini latihan sudah lama sama pemain. Saya kira tim Persita, tim kami bisa lebih fokus untuk keluar dari posisi papan bawah. Tapi kalau saya lihat pertandingan nanti, tekanan bukan untuk kami. Tekanan justru untuk Persib, karena Persib mau naik ke 4 besar. Persib Bandung adalah tim yang besar, berarti mereka harus ada di papan atas. Dan itu pasti ada tekanan. Kalau kami seperti tim yang humble, tim yang mau bekerja keras, kami hormat ke tim tuan rumah, kemudian hormat untuk supporter semua. Kami akan kerja keras, lihat saja nanti. Mudah-mudahan hasil positif lawan Persib di latihan nanti, tuntasnya.